warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat guru semua, sahabat-sahabat saya dimanapun berada, juga subscriber-subscriber saya yang setia mengikuti channel youtube saya Uhaji Banjar atau channel saya Putuh Kacil Banjar pada kesempatan konten kali ini saya akan kembali berbagi tentang kuliah saya di MGM bersama Mas Aris Ahmad Jaya dimana amanah beliau untuk menyampaikan hal ini dan dibagikan kepada sesama guru sebanyak-banyaknya supaya bisa bermanfaat bagi kita semua bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kita, profisi kita sebagai guru mudah-mudahan apa yang saya bagikan dan ini merupakan harapan dari yang sudah diamanahkan oleh Mas Aris Ahmad Jaya untuk menyampaikan ini semua apa yang beliau sampaikan untuk dibagikan sebanyak-banyaknya kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita supaya bisa menjadi pertimbangan, menjadi sebuah pembelajaran dalam aktivitas kita sebagai guru untuk mencerdaskan anak bangsa meningkatkan sumber daya manusia pada kesempatan kali ini Alhamdulillah sudah sampai pada materi yang ke-16 jadi masih ada dua pertemuan lagi kuliah saya ini akan berakhir dan pada malam ini pada kesempatan konten ini akan membahas tentang hypnoteaching apa itu hypnosis hypnoteaching nah kita akan bahas ini kita akan pahami apa maksudnya dan apa langkah-langkahnya serta kepentingan-kepentingannya serta keuntungannya untuk kegiatan kita sebagai guru dalam mengajar di sekolah kita masing-masing atau dalam kegiatan kita belajar-mengajar mudah-mudahan hal ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita dan kita simak satu persatu materi yang akan beliau sampaikan dimulai dari pembukaan pada malam ini pada konten saya yang saya rekam di malam ini ya mudah-mudahan bermanfaat baik kita simak sahabat-sahabat guru semua sahabat-sahabat guru se-Indonesia apa yang akan beliau sampaikan ya mudah-mudahan lancar semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar guru ceras Indonesia waalaikumsalam semoga Allah senantiasa membersamai kita amin menjadikan kita menjadi golongan hambanya amin yang senantiasa bersyukur dan memudahkan orang lain sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berdaya bahagia dan mulia amin saya bersama jaya hari ini insya Allah membersamai Anda dengan sebuah ilmu hipnotizing bagaimana memberikan pembelajaran dengan hipnosis hipnotizing sendiri terdiri dari dua kata hipnosis dan teaching artinya bagaimana kita memberikan sebuah pembelajaran kepada siswa-siswi diri kita dengan metode hipnosis sebuah metode yang mampu mengakses pikiran bawah sadar dari putra putri diri kita sehingga data ataupun pembelajaran yang kita berikan materi-materia materi-materi yang kita sampaikan adalah materi-materi yang mampu masuk ke dalam pikiran bawah sadar putra-putri diri kita baik dalam kondisi online pembelajaran jarak jauh maupun offline ketika nanti pembelajaran sudah dilakukan di kelas banyak orang yang memberikan sebuah paradigma yang salah terhadap hipnosis yang dia tahu hipnosis adalah orang ditidurkan ataupun tidur tidak sadar kemudian diambil barang-barangnya atau dikuras hartanya atau dibuat dia tidak mampu untuk menolak apapun kecuali keinginan dari seorang yang mampu melakukan hipnosis itu sendiri yang jelas itu adalah sesuatu yang kurang benar hipnosis yang anda lihat selama ini di televisi sebenarnya itu adalah bagian kecil dari hipnosis itu adalah stage hipnosis hipnosis panggung untuk sekitar ketawa lucu-lucuan dan tentu bukan itu tujuan hipnotizing jadi jangan anda berpikir bahwa belajar hipnotizing berarti anda sebelum memberikan pembelajaran siswa-siswi anda titur semua kemudian anda bisa langsung berbicara kepada mereka dan apa yang anda katakan langsung dituruti langsung diikuti bukan itu namun hipnotizing adalah sebuah seni berkomunikasi yang memberikan sugesti saran ataupun ilmu-ilmu yang anda berikan dan diterima oleh siswa-siswi diri anda mereka mereka mengizinkan anda memperhatikan anda dan juga mereka benar-benar mendengarkan apa yang anda katakan sehingga pembelajaran akan efektif karena mereka lebih mudah memahami lebih mudah mengerti dan karena anda sampaikan dengan cara hipno maka mereka akan benar-benar mengingat apa yang anda sampaikan dalam memori jangka panjang sebagaimana yang sudah saya sampaikan dulu ternyata pikiran kita terlebih diri atas dua komponen pikiran sadar dan pikiran bawah sadar karenanya saya akan membahas sekali lagi tentang pikiran sadar dan bawah sadar pada video berikut ini sukses untuk guru Indonesia senang bersamai anda oke mantap sekali apa yang akan kita simak pada malam ini tentang hipnosis ya hipnotaching bagaimana hipnosis dalam belajar bagaimana mempengaruhi pikiran bahwa sadar anak supaya kita bisa melaksanakan pebelajaran dan berhasil dengan sukses apakah ini bisa ya untuk kegiatan belajar daring oke mudah-mudahan bisa ya mudah-mudahan ini akan disinggung oleh mas Aris oke sahabat akan kita lanjutkan materi yang berikutnya apa itu rahasia hipnotaching guru cerdas Indonesia sekarang saatnya saya memberikan kepada anda tentang rahasia hipnotaching bagaimana hipnotaching ini bermanfaat bagi anda sebagai guru dan bagi siswa-siswi anda sebagai murid anda baik bagaimana yang pernah saya jelaskan kepada anda terdahulu pikiran murid kita termasuk juga pikiran kita terdiri atas dua pikiran sadar pikiran bawah sadar pikiran sadar punya kekuatan 12% sedangkan pikiran bawah sadar 88% nah antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ada garis yang memisahkannya garis ini ini bernama critical factor faktor kritis atau mental block critical factor inilah yang menjadi jembatan kalau dia terbuka maka kita bisa mengakses pikiran bawah sadar murid-murid kita tapi kalau dia tertutup berarti murid kita menolak apapun yang kita katakan artinya akses bawah sadarnya terkunci bagaimana anda bisa mengakses pikiran bawah sadar murid-murid kita inilah yang akan kita pelajari dalam hipnotizing sahabatku guru jelas indonesia ketika anda berbicara kepada siswa susi diri anda dan mereka memperhatikan anda mendengarkan anda bahagia menerima anda mereka senang bersama dengan anda itu bagian dari hipnosis yaitu anda sudah menjalankan teknik bagaimana anda diterima kemudian ketika murid-murid anda memahami apa yang anda katakan mengerti apa yang anda berikan kemudian jangka panjang mereka juga tetap memahami bahkan mereka terinspirasi dari apa yang anda sampaikan anda sudah mempraktekan hipnotizing itu sendiri karena pada dasarnya hipnotizing adalah sebuah seni bagaimana kita mampu diterima mampu diperhatikan mampu didengarkan dan mereka dengan senang hati menerima anda menerima pembelajaran bersama dengan anda menerima ilmu anda dan akhirnya mereka mendapatkan kemanfaatan dari apa yang anda sampaikan dalam kehidupan yang mereka praktekan berikutnya jadi saya selamat ke sekalian secara tidak sadar anda sering mempraktekan hipnotizing itu sendiri ketika anda sudah dirindukan ketika anda sudah disenangi menjadi guru favorit pelajaran anda menjadi pelajaran favorit pelajaran anda diminati itu anda sudah berhasil menjalankan hipnotizing jadi hipnotizing jangan anda bayangkan seperti di televisi tidur tidur atau tiba-tiba dikorek kata-kata apa rahasianya keluar bukan itu jadi ketika anda sudah disenangi diizinkan didengarkan dan akhirnya murid anda mau membersamai anda mengerti tentang apa yang anda inginkan memahami apa yang anda kacakan itu bagian dari hipnotizing itu sendiri nah bagaimana anda mengerti dan efektif menjalankan hipnotizing itu sendiri oke yang pertama saya beritahukan kepada anda anda memahami tentang gelombang otak gelombang otak siswa-siswi didik kita ada gelombang beta oke alpha delta gamma nah kondisi sadar itu gelombang beta semakin tinggi gelombang semakin sadar kemudian menurun lagi kondisi alpha alpha ini sebuah gelombang seseorang itu berada dalam kondisi sudah mulai masuk ke kondisi hipnosis jadi kondisi kalau orang tidur itu dia bermimpi gitu dan kondisi berikutnya delta berarti dalam kondisi yang sangat dalam apalagi kondisi gamma misalnya mungkin sangat sangat dalam tidak kalau tidur lap banget gitu nah tapi untuk hipnoticing itu akan jauh lebih bagus ketika kita turunkan gelombangnya dari beta ke alpha bagaimana caranya yuk kita ikuti slide berikutnya sehingga anda bisa menghipnosis murid-murid anda baik dalam kondisi offline maupun online ini rahasianya dan anda tetap stay di grup ini tetap sabar mudah-mudahan dengan demikian anda menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa sukses dan tetap pahami tetap mengerti insyaallah anda bisa praktekan langsung untuk murid-murid anda oke sahabat ya ternyata bisa juga untuk online ya kita coba simak apakah langkah-langkahnya guru jelas Indonesia baiklah kita akan belajar 5 langkah dari hipnoticing bagaimana kita bisa memraktekan hipnoticing ini dalam belajaran ada beberapa langkah yang akan kita pelajari hari ini dan saya akan bagi langkah itu menjadi 5 langkah apa langkah-langkah itu kita mulai dari langkah yang pertama langkah yang pertama saya sebutkan patching apa patching itu patching adalah sebuah langkah ketika anda sebagai seorang guru mampu menyamakan frekuensi diantara diri anda dengan siswa-siswi diri anda apa frekuensi itu frekuensi adalah bagaimana kita menyamakan gelombang otak mereka dengan gelombang otak kita agar mereka bisa memahami kita agar mereka mampu mengerti kita tentu gurulah yang harus mengalah menyamakan frekuensi dengan murid-murid anda yang jamannya zaman kekinian jangan bawa murid anda pada zaman masa anda sebagai seorang murid artinya guru yang menerapkan hipnoticing harus mengetahui bagaimana kondisi siswa-siswi terkini apa yang mereka sukai bagaimana pola bahasa mereka bagaimana bahasa tubuh mereka bagaimana hobi-hobi yang mereka inginkan atau mereka lakukan saat-saat ini atau kalimat-kalimat yang sesuai kekinian patching ini sangat-sangat penting kenapa ketika seorang guru sudah sama gelombang atau frekuensinya dengan muridnya maka tentu pelajarannya juga bisa masuk dengan mudah apa langkah-langkah patching itu langkah-langkah patching yang pertama adalah guru mampu membayangkan dirinya seusia dengan murid-muridnya walaupun usia anda 30 atau 35 atau bahkan 50 anda bayangkan dulu anda seusia dengan murid anda kalau murid anda SD anda bayangkan kalau anda seusia SD seperti mereka di zaman ini di tahun 2020 ini di saat pandemi saat ini misalnya apa yang harus anda lakukan jadi anda harus mengalah untuk menyamakan frekuensi dengan murid anda bayangkan anda seusia dengan murid anda jangan paksa murid anda untuk masuk ke pembelajaran sesuai dengan zaman anda itu sudah lewat kemudian yang kedua gunakan bahasa sesuai dengan bahasa anak diri anda bukan bahasa anda jadi bisa jadi anak diri anda punya bahasa-bahasa kekinian bahasa-bahasa yang menjadikan mereka nyaman dengan anda jadi sekali lagi ketika anda mampu mengerti mereka maka mereka mau mengerti anda anda adalah sosok guru yang mampu mengerti kekinian sehingga mereka juga nyaman dengan anda bahasanya adalah bahasa murid anda dan bukan bahasa yang dipaksa dengan bahasa anda walaupun sama-sama bahasa Indonesia tentu beda gayanya intonasinya istilah-istilah khusus dan seterusnya kemudian sebagai seorang guru yang memperhatikan hipnotisi ini ekspresi anda harus benar-benar ekspresi yang sesuai dengan apa yang anda katakan ketika anda bersemangat bersemangatlah dengan ekspresi anda ketika anda bercerita tentang sesuatu yang sadu juga ekspresi sadu ketika anda bercerita tentang sesuatu kesedihan tentu anda juga bercerita dengan ekspresi kesedihan artinya adalah ekspresi anda bahasa tubuh anda sangat berpengaruh bagaimana kesuksesan materi anda bisa diterima mungkin materi anda adalah pelajaran matematika ataupun IPA ataupun biologi ataupun sejarah ataupun pelajaran bahasa Indonesia apapun anda harus berekspresi sehingga ekspresi ini ditangkap oleh mereka bahwa anda adalah guru yang semangat guru yang optimis guru yang antusias dan bukan guru yang biasa-biasa saja jadi ekspresi itu menentukan rasa berikutnya anda bisa mengaitkan tema yang anda sampaikan dengan kondisi yang nantar saat ini kondisi kekinian jadi langkah patching adalah bagaimana menyamakan frekuensi bahkan patching ini kadang-kadang kita juga menyamakan bahasa tubuh mereka dengan kita menyamakan bagaimana kondisi kekinian jadi ingat ketika anda sudah melakukan langkah yang pertama ini bagaimana anda bisa melakukan patching maka berikutnya terserah anda pelajari praktekan dan anda layak menjadi guru terbaik bagi siswa-siswi anda saya bersama jaya senang mempersamai anda oke kita lanjut langsung yang berikutnya supaya cepat ya apa itu 5 langkah Indonesia sekarang saya ingin melanjutkan bagaimana hypnotizing benar-benar bisa dipraktekan setelah yang pertama tadi kita belajar tentang patching menyamakan frekuensi bagaimana anda diterima karena gelombang anda sama dengan mereka keberadaan anda dekat dengan kenyamanan mereka maka langkah yang kedua adalah leading apa leading itu mengarahkan memimpin jadi pada dasarnya kalau orang sudah nyaman itu mudah untuk diarahkan kalau murid anda sudah menyenangkan anda mudah diarahkan dan bagaimana agar anda disenangi tentu anda harus menarik dan menyenangkan bagaimana menarik dan menyenangkan sudah kita pelajari di pembelajaran-pelajaran dulu anda adalah pribadi yang merasa senyum pribadi yang bisa mengikuti bagaimana menurut anda dalam konteks bukan mengikuti hal-hal jelek ya tapi bagaimana bisa menyamakan frekuensi membuat nyaman bahagia relax mungkin PJJ juga sama bisa nah bagaimana mampu mengarahkan siswa didik itu lirik nah jadi sekali lagi ketika siswa didik anda sudah nyaman dengan anda sudah senang dengan anda seprefesi dengan anda maka biasanya mereka dengan sukarela mengizinkan dirinya memperhatikan anda mengizinkan dirinya mendengarkan anda bahkan mereka menjadikan idola anda adalah idola mereka nah jadi didik ini contohnya adalah kita memasukkan mereka ke gelombang alfa yang lebih nyaman itu contoh didik setelah mereka senang dengan kita nyaman dengan kita kita ajarkan mereka untuk lebih relax bagaimana caranya anda bisa perhatikan baik secara offline maupun online kita bilang kepada anak-anak kita anak-anak sekalian silahkan duduk dengan nyaman tegakkan tulang punggung kalian lalu dengarkan baik-baik instruksi dari saya ambil nafas lewat hidung lebih dalang seperti ini kemudian kalian keluarkan lewat mulut perlahan dan setiap kali kalian menarik nafas lewat hidung rasakan seolah anda menarik energi kebahagiaan energi kenyamanan berikan warna dan rasanya kebahagiaan anda tarik kalian tarik rasakan nyaman kemudian keluarkan lewat mulut ketika kalian mengeluarkan lewat mulut bayangkan energi negatif ketidaknyamanan kemalasan keluar dari diri kalian sekali lagi tarik dengan nafas kalian energi positif kenyamanan kenyamanan tahan dan rasakan kemudian keluarkan sisa-sisa energi negatif kemalasan ketidaknyamanan lewat mulut kalian lalu katakan wow ini sebuah contoh sederhana bagaimana murid anda menjadi jauh lebih rileks praktekan deh kalau anda belum mempraktekan belum percaya kelihatan sederhana tapi seperti itu dengan demikian anda bisa mengantarkan mereka ke titik alfa yang lebih rileks lebih nyaman dan berikutnya anda bisa memberikan materi berikutnya ini adalah contoh bagaimana melakukan leading set oke mantap sekali ya setelah kita belajar patching dan leading maka kita akan belajar berikutnya sukses mempersamai anda sukses oke mantap sekali mudah-mudahan ini bisa kita praktikan kalau kita praktikan secara psikologis memang mempunyai pengaruh yang sangat besar ya oke langsung kita lanjut materi langkah yang berikutnya setelah setelah leading apa langkah yang ketiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum saya melanjutkan materi himno teaching yaitu langkah ketiga keempat dan kelima ada pesan untuk anda oh pesan si kelas info anda yang sudah pesan sertifikat di level satu yaitu mengajar kayak motivator oke saya ucapkan selamat terima kasih karena mohon maaf sertifikat itu sudah kami close karena kami melayani lebih dari 35 peserta tentu kita fokus ke sertifikat berikutnya jadi anda yang mengikuti level 2 ini yaitu manajemen pebelajaran di era tatanan baru anda berhak memesan sertifikat 48 JPL dengan 6 trainer nasional membersamanya jadi sekali lagi anda perlu menjadikan ini bagian dari prasasti yang menunjukkan bahwa anda menjadi bagian dari peserta sekolah online atau training online di mengajar motivator dengan tema manajemen pembelajaran di era tatanan baru tetap 50 ribu dan anda berhak mendapatkan sertifikat dalam bentuk elektronik yang akan dikirimkan ke email anda atau ke whatsapp anda jadi sekali lagi sangatlah rugi anda telah mengeluarkan biaya yang besar berupa pulsa data waktu yang tidak sedikit namun anda abekan prasasti bahwa anda pernah mengikuti training nasional bersama dengan lembaga kami Apkus Besti Motifat Indu ingat masih ada dua materi lagi yang akan diberikan setelah demo teaching ini karena JPL nya adalah 48 JPL dan ini layak untuk anda dapatkan sekali lagi jadikan ini bagian dari prasasti anda bahwa anda pernah membersamai dan dibersamai training online mengajar kayak motivator dengan tema disitu adalah manajemen pembelajaran di era tatanan baru 48 JPL dengan 6 trainer nasional di dalamnya oke mantap silahkan anda segera melalui admin yang akan diumumkan di grup ini sukses untuk anda senang membersamai anda oke terima kasih insyaallah dipesan baik guru cerdas Indonesia kita lanjutkan materi hipnoticing berikutnya yaitu langkah ketiga hipnoticing langkah ketiga itu ternyata adalah berikan apresiasi ini sebagaimana yang telah saya sampaikan di pembelajaran mengajar geomotivator yang telah anda dapatkan bersama-sama ketika anda memberikan apresiasi mengungkapkan apresiasi rasa nyaman anda membersamai mereka anda tunjukkan kelebihan-kelebihan mereka anda tunjukkan kenyamanan anda mengajar mereka kemudian anda tunjukkan dengan bahasa tubuh anda dan itu lambat laun akan menjadikan sebuah frekuensi yang luar biasa yang menjadikan mereka juga menghargai anda apresiasi ternyata mampu meningkatkan konsep diri positif bagi siswa siswa diri anda nah dan mereka akan termotivasi untuk mengerjakan aktivitas pembelajaran yang lebih baik pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya contoh apresiasi ketika anda memberikan tulisan pesan di buku mereka atau di pekerjaan PR mereka atau di pekerjaan yang anda berikan kepada mereka tugas-tugas yang anda berikan kepada mereka dengan kalimat cerdas suatu hari nanti kamu menjadi orang sukses tanda tangan anda atau anda tuliskan memo disitu kamu pinter menulis suatu hari nanti kamu menjadi seorang penulis buku itu juga bagian dari motivasi atau anda berikan voicemail motivasi dalam bentuk suara dikirimkan kepada whatsapp murid anda mungkin melalui ibunya bagi yang SD kan ketika PJJ pembelajaran jauh anda ucapkan Rini selamat ya pekerjaanmu bagus ibu guru senang melihat pekerjaanmu teruskan ya suatu hari nanti kamu jadi orang hebat itu contoh lewat voicemail atau lewat WA melalui ibunya atau langsung ke nomornya juga gak ada masalah apresiasi tapi apresiasi tidak boleh mereka yasa harus sesuai dengan nyata kenyataan Rudy keren gambarmu tadi mantap sesuai dengan tema buat suatu hari nanti kamu bisa menjadi seorang arsitek yang hebat atau seorang yang mampu mewujudkan impianmu dengan luar biasa keren Rudy bapak bangga dengan kamu itu ternyata adalah bagian dari apresiasi jadi apresiasi ini tidak harus dalam bentuk bunga dalam bentuk hadiah atau dalam bentuk yang nampak tapi juga kata-kata suara tulisan jadi sekali lagi ketika Anda mampu mengapresiasi di waktu yang tepat cara yang tepat maka lihatlah kejabat yang terjadi ketika mereka sudah menerima Anda apapun kurikulum yang Anda bawa materi ajar yang Anda bawa mereka suka karena mereka memang sudah suka dengan Anda silahkan rektekan dengan mengapresiasi Anda diapresiasi dengan menghargai Anda dihargai sesungguhnya ketika Anda menghargai murid Anda sesungguhnya itu pula Anda sedang menghargai diri Anda sendiri buktikan dan menjadi bagian dari sesuatu yang luar biasa oke mantap oke mantap ya saling menghargai mengapresiasi lebih dulu kita menghargai siswa kita dan kita juga akan mendapatkan sesuatu yang berharga dari mereka oke terima kasih kita lanjutkan materi berikutnya langkah yang keempat baik guru cerdas Indonesia sekarang kita sudah masuk ke langkah keempat yaitu bagaimana Anda mampu menjadi modeling kalau yang pertama tadi patching kemudian Anda juga mampu menyampakan frekuensi ya mampu mengapresiasi kemudian Anda saat ini kita belajar modeling apa modeling itu modeling adalah Anda mampu memberikan contoh nyata Anda memiliki kepribadian yang memang layak untuk dicontoh ya jadi seorang guru mampu menjadi idola karena dia memang memiliki nilai tambah nilai lebih memiliki kontribusi yang hebat memiliki kata kunci layak digugur dan layak ditiru jadi sekali lagi seorang guru mampu menjadi modeling manakala dia adalah guru yang benar-benar menjiwai sebagai sosok yang memang layak untuk diterima layak untuk dibagakan layak menjadi idola dengan demikian guru yang melakukan hipnotizing harus guru yang menyadari bahwa dia sedang dinilai dia sedang dinilai apakah layak menjadi contoh atau tertolak layak untuk menjadi idola atau tertolak layak untuk dibanggakan atau tertolak karena pada dasarnya murid kita sangat mengerti apakah kita sudah siap apakah kita mampu atau tidak sehingga langkah yang terakhir adalah kuasai materi pembelajaran kuasai materi pembelajaran ini langkah yang kelima kalau anda paham murid anda sangat bisa menilai gurunya ini menguasai pembelajaran atau tidak gurunya ini menguasai materi persis bagaimana anda bisa menilai seseorang yang bisa nyanyi atau tidak walaupun anda tidak bisa menyanyi anda bisa menilai seseorang ini bisa main gitar atau tidak tanpa harus anda bisa main gitar anda bisa menilai ini bisa main gitar atau tidak jadi ekspektasi anda menjadi sosok guru yang mampu menguasai pembelajaran menyampaikan dengan cara yang menyenangkan kemudian mampu menyederhanakan sesuatu yang rumit murid anda akan jatuh cinta kepada anda murid anda akan menjadikan anda idola dan hipnoticing yang sesungguhnya adalah anda adalah sosok yang memang diterima dicintai dirindukan sehingga apapun yang anda sampaikan adalah pembelajaran yang diterima apapun kurikulum anda adalah kurikulumnya sesungguhnya jadi sahabat itu sekalian tadi kita sudah belajar jadi langkah yang pertama dari lima langkah hipnoticing ini adalah patching kemudian berikutnya setelah anda patching setelah langkah-langkahnya tadi anda belajar bagaimana anda benar-benar menyamakan frekuensi bagaimana anda bahagia bagaimana anda diterima berikutnya adalah leading bagaimana bisa memimpin mengarahkan dan setelah itu anda belajar contoh tentang leading dan berikutnya anda berikan apresiasi anda tunjukkan bahwa anda adalah sosok yang layak untuk dihargai karena anda menghargai anda menjadi modeling menjadi guru yang diguguh dan ditiru dan yang terakhir adalah anda kuasai pelajaran sehingga anda mampu menyampaikan dengan luar biasa jadi kesimpulannya adalah anda harus benar-benar mampu dan siap menjadi guru yang mencintai sebelum dicintai menghargai sebelum dihargai dan menyamakan frekuensi dan bukan mereka menyamakan anda susah untuk anda saya sama jaya senang bersama anda oke mantap ya sudah selesai langkah-langkah hypno teaching tinggal kita bagaimana mempraktikannya cari akar berusaha berdoa itulah yang bisa kita lakukan kita coba terus mencoba dan terus berpikir untuk bisa melaksanakan apa yang sudah kita dapatkan ini oke terakhir untuk penutup materi beliau pertemuan yang kali ini adalah kita simak bersama materi penutup pada pertemuan kita Guru Cerdas Indonesia silahkan anda tetap stay di grup ini karena kita masih mempelajari dua tema yang luar biasa tema yang pertama yang akan diberikan kepada anda setelah hypno teaching ini adalah bagaimana cerdas berbicara di depan kamera cerdas berbicara di depan laptop cerdas berbicara di depan handphone ini penting untuk anda dan anda akan mendapatkan materi ini dari seorang green master public speaking yang sangat mahal kalau anda menghadirkannya yaitu Bapak Rahmat Shah dia siap berbagi untuk lebih dari 40 ribu guru yang tergabung dalam training online saat ini kemudian yang terakhir dari saya yaitu sebuah tema yang luar biasa bagaimana seorang guru mampu menjadi magnet rejeki bagaimana dia mampu menjadikan semesta mendukung dia mestakung semesta mendukung itu materi puncak untuk pembelajaran era tatanan baru saya Arisa Majaya senang dengan kesabaran anda terus belajar tetap belajar dan saya ingatkan kembali admin akan mengumumkan tentang sertifikat untuk tema manajemen pembelajaran di era tatanan baru dan anda sudah selayaknya pesan karena 48 JPL dengan 6 trainer nasional tentu sesuatu yang langka dan belum tentu anda dapatkan dengan hanya kondisi dengan hanya biaya yang cukup murah dan kondisi yang memungkinkan anda menjadi pribadi-pribadi yang layak mendapatkannya sukses saya Rp. Jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Aris terima kasih apa yang Bapak sampaikan sangat berharga sekali dan mudah-mudahan ke depan kami bisa untuk mengamalkan apa yang anda sampaikan dan semoga Allah selalu melindungi kita semoga Mas Aris dipanjangkan umur dimurahkan rezekinya dan kita juga dipanjangkan umur dimurahkan rejeki disehatkan badan serta dilancarkan segala urusan dan pekerjaan kita sehari-hari dan juga urusan dunia dan akhirat lainnya oke terima kasih sahabat-sahabat semua sampai disini dulu saya menyertai anda semua pada pertemuan perkulihan saya kali ini oke sahabat-sahabat akhirnya akhirnya saya hanya bisa berdoa dan berharap semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan sahabat-sahabat jangan lupa ya untuk dukung terus channel Oh Haji Banjar atau channelnya Utuh Kecil Banjar agar bisa berkembang terus dan bisa membagikan materi-materi pengalaman-pengalaman pembelajaran-pembelajaran untuk sahabat-sahabat guru semua dan juga untuk semua sahabat-sahabat teman-teman di berbagai lapisan masyarakat oke mudah-mudahan kita di murahkan rejeki dipanjangkan umur disehatkan badan dengan berkah kita selalu bersilaturahmi melalui channel Youtube ini yang bisa ditonton ditonton dan menjadi tuntunan bagi kita semua mudah-mudahan dan saya hanya bisa berharap dukungan Anda baik itu berupa subscribe likes dan komentarnya ataupun berupa juga dukungan-dukungan lainnya dengan semangat-semangat yang terus menggabu-gabu dikirimkan melalui komentar itu sangat berharga dan sangat saya hargai walaupun saya tidak bisa menjawab semua komentar-komentar dari sahabat-sahabat semua karena begitu banyaknya komentar di channel saya ya begitu banyaknya komentar di video-video saya ratusan ya saya tidak mungkin untuk menjawabnya semuanya satu persatu jadi semuanya setidaknya akan saya like ya like dan love ya saya cintai saya sukai oke sahabat semua sampai disini dulu yang bisa saya sampaikan pada kali ini oke sampai jumpa pada materi berikutnya ya oke terima kasih demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati